Halo Sobat Edsen, Salam Pintar! Bersama saya, Kalex Tutor Biologi Edsen.id Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai sistem gerak. Sobat Edsen, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tipe-tipe dan contoh sendi yang ditemukan di tubuh kita. Kita sudah membahas mengenai pembagian sendi berdasarkan strukturnya, ada yang tidak berongga dan memiliki rongga, dan untuk yang tidak berongga, kita bagi berdasarkan penyusunnya. Ada ikat fibrosa, atau ada yang tulang rawan, atau kartilago. Kemudian, untuk yang memiliki rongga, jelas dia memiliki sendi sinovial, karena berhubungan dengan si kapsulnya. Nah, kemudian untuk pembagian sendi, umumnya yang biasa kita pelajari di sekolah, itu adalah berdasarkan gerakan yang ditimpulkannya. Untuk gerakannya, kita dapat bagi menjadi tiga, ada gerakan mati, atau sinatrosis, gerakan terbatas, atau amfiartrosis, dan gerakan bebas, atau diartrosis. Oke, kita lanjutin ya. Terakhir, kita sudah menyelesaikan yang sinatrosis. Untuk yang amfiartrosis, di sini artinya gerakannya terbatas atau minim sekali. Biasanya disebabkan karena adanya tarikan atau tekanan. Nah, untuk amfiartrosis juga dapat dibedakan berdasarkan penyusunnya. Nah, penyusunnya apa sih? Jadi, kalau untuk ini, kita dapat bagi dua menjadi simfisis, Nah, kemudian dengan sindemosis. Nah, jadi simfisis itu lebih kepada dia memiliki tulang rawan fibrosa. Contohnya apa sih yang punya tulang rawan fibrosa dan gerakannya itu sedikit? Nah, contohnya di sini adalah yang bisa kita temukan pada antar ruas tulang belakang gitu ya. Ingat, ketika saya menggambarkan ruas-ruas tulang belakang saat menjelaskan bagian-bagian tulang manusia, Ingat nggak? Di bagian satu susunan, saya gambarkan yang sederhana ya. Nah, di sini biasanya saya ada tulis, ada gambar kayak gininya. Nah, ada ininya ya. Nah, jadi bagian itu, nah itu adalah sih rawannya gitu ya, yang akan berfungsi sebagai bantalan antar ruas. Karena pastinya tahu ya, teman-teman, tulang belakang itu kerjanya cukup berat. Ya kan ya? Karena menopang tubuh kita biar tetap tegak. Nah, demikian juga ketika kita mau membungkuk, ya kan ya? Pastinya ini akan memperlihatkan atau menunjukkan sedikit gerakan. Nah, karena dia sedikit gerakannya, dia masuk ke kategori amfiatrosis dan dia memiliki tulang rawan fibrosa, sehingga masuk ke simfisis. Istilah simfisis itu biasanya juga lebih banyak ditemukan di bagian lain, yaitu simfisis pubis, yaitu tulang rawan fibrosa, yang biasanya kita temukan di antara tulang kemaluan. Jadi, kita bisa temukan di sana. Kalau misalkan teman-teman ingat, di gelang panggul, gitu ya, bagian sininya kan gelang panggulnya, nah bagian pertemuannya itu adalah si tulang kemaluan, di tengahnya, di situ ada segaris, nah itu adalah si sendinya, gitu ya, tulang rawan. Oke, nah kemudian kita lanjutkan untuk sindemosis. Untuk sindemosis ini, biasanya ada ikat fibrosanya, nah dan, oh, fibrosanya, gitu ya, dan ligamen atau penghubung tulang, gitu ya. Contohnya di mana? Ini biasanya agak terbatas, gitu ya. Yang paling terkenal itu adalah, ketika kita membahas mengenai hubungan antara tulang kering dengan tulang betis. aneh kan ya, kalau kita pikir-pikir ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingat, gitu ya, bagian sini, oke ya, nah, di sini ada lutut kan ya, ini si paha, gitu ya, kemudian ini lutut, oke, nah, di sini, di bagian selanjutnya, gitu ya, nah, bagian depannya, ini adalah si tulang kering, nah, di bagian belakangnya, nah, ini ada si tulang betis, ya kan ya, nah, hubungan antara si tulang kering dengan tulang betis, gitu ya, bagian sininya, ya, misalkan ini ada dua tulang, itu yang kita sebut sebagai hubungan sindemosis. Paham ya? Jadi, memang di sini dia terbatas. Dan, pasti gerakannya juga terbatas, ya kan ya, karena untuk gerakan ini, biasanya yang lebih baik dibahas adalah gerakan yang bebas, oke ya, nah, membicarakan mengenai gerakan bebas, kita lanjutkan ke sendi dengan gerakan yang bebas, yaitu diartrosis. Ini adalah yang biasa kita pelajari sejak kecil. Nah, jadi, untuk yang gerakan bebas atau diartrosis, saya akan berikan yang umum-umum saja, gitu ya. Nah, jadi, misalkan apa? Misalkan ada sendi engsel, kemudian sendi pelana, kemudian ada sendi peluru, gitu ya. Nah, kemudian ada juga sendi putar. Oke. Nah, jadi, bagaimana sih gerakannya? Nah, jadi, untuk yang gerakan bebas atau diartrosis, sebenarnya pastinya dia adalah tipe yang memiliki rongga atau sendi sinovial, ya kan ya? Nah, karena teman-teman sudah tahu fungsi sinovial itu bagaimana, sehingga dia bisa menopang banyak gerakan. Nah, untuk gerakannya di sini ada macam-macam. Nah, diwakili oleh jenis sendi ini. Engsel seperti pintu. Nah, berarti, untuk engsel di sini, tekanannya itu adalah, penekanannya itu adalah satu arah. Sedangkan, kalau pelana, di sini dua arah, atau dua gerakan, peluru, ini segala arah. Kalau putar, ya mutar. Gitu ya, gampang ya. Nah, sekarang, bagaimana dengan yang engsel atau satu arah? Jadi, untuk satu arah, itu bisa artinya, maju-mundur, kiri-kanan. Gitu ya. Maju-mundur dihitung satu, kiri-kanan dihitung satu. Yang penting, dia di satu bidang. Itu yang kita sebut sebagai, engsel atau satu arah. Misalkan apa? Siku kita. Gitu ya. Ketika kita menggerakkan siku, bukan dihitungnya, satu, dua. Gitu kan ya. Melainkan, satu. Gitu kan. Cuma bisa di bagian sini. Nah, jadi, contohnya, itu adalah, siku ya. Nah, kemudian apa lagi? Bagian lutut. Ya kan ya? Ketika kita ngomongin bagian lutut, ya kan? Ya, gerakannya hampir sama kan? Dengan si siku kita. Nah, jadi, bisa siku, bisa lutut, dan sebagainya. Nah, kemudian, untuk yang lain, misalkan di sini adalah, pelana. Dua arah. Nah, berarti, menunjukkan, dua gerakan. Gitu ya. Nah, pelana, itu kayak, tempat duduknya kuda. Gitu ya. Jadi, bentuknya dia kayak gini. Gitu. Nah, berarti gerakannya gimana? Gerakannya bisa seperti ini. Satu arah, kemudian arah kedua di sini. Gitu ya. Nah, berarti bisa, ya bisa bilang, maju-mundur, kiri-kanan. Nah, sendi mana yang punya dua arah? Nah, ini yang biasanya kita pelajari, di hubungan, ibu jari. Gitu ya. Ibu jari, dengan, telapak. Nah, jadi, kalau teman-teman, gerakan ibu jarinya, gitu ya, teman-teman bakal mikir, loh, bukannya ini muter ya? Gitu. Kok ini bisa disebutnya pelana? Nah, teman-teman, coba pastikan, proses pemutaran ibu jari, gitu ya, apakah dia berputar sempurna? Enggak. Ya kan? Proses memutarnya si ibu jari seperti ini, itu adalah gabungan dari dua arah. Ini, satu, dua. Ya kan? Nah, kalau kita putar, dia agak, teman-teman pasti ngerasa ada, klik-klik-klik, ya kan ya? Ada kayak pembatasnya. Nah, karena, pada dasarnya pelana, itu untuk dua arah. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan peluru? Kalau peluru, teman-teman, lihat di sini, dia segala arah. Nah, berarti, bayangkan saja, ada bola di dalam mangkok. Bolanya digerakkan ya, kemana-mana, bisa kan? Nah, sama yang teman-teman temukan di pundak dengan lengan atas. Untuk gerakan dari pundak dengan lengan atas, bisa segala arah, ya kan ya? Bisa muter. Nah, kemudian, juga gitu ya, antara gelang panggul dengan paha kita. Ya kan? Gerakannya sama, bisa muter seperti itu. Teman-teman bisa bayangkan sistemnya seperti mangkok dengan bola. Nah, kemudian, yang selanjutnya, yang keempat, itu adalah putar. Maka, gerakannya dia memutar. Apa bedanya sama ini? Nah, ini disebutnya gerakannya segala arah. Kalau yang putar, itu penekanannya pada rotasi. Gitu ya, pada rotasi. Nah, contohnya gimana? Misalkan sistemnya seperti ini. Ada tonggak, kemudian ada gininya. Gitu ya? Nah, ini namanya gerakan putar. atau rotasi. Nah, rotasi ini di mana? Antara leher dengan tengkorak. Ya kan? Kayak gini. Nah, itu adalah si sendi putar. Gitu ya. Jadi, kita bisa lihat pada leher. Tadi kalau peluru, berarti si pundak ya. Pundak dengan, atau bahu, dengan si lengan atas. Oke ya? Nah, dengan demikian teman-teman, kita sudah mempelajari bagian-bagian atau macam-macam dari si sendi. Nah, sobat esen, kita sudah menyelesaikan pembahasan materi mengenai tulang dan sendi. Nah, yang terakhir, yang akan kita bahas, adalah mengenai sistem otot. Nah, seperti yang kita ketahui, pada pembahasan materi mengenai jaringan hewan, lagi-lagi ke sana, kita tahu bahwa otot itu terbagi menjadi tiga. Ada otot polos, ada otot lurik, dan otot jantung. Saya ingatin lagi ya. Kalau otot polos, ini, ingat aja, dia ditemukan pada organ dalam yang teman-teman biasanya nggak bisa gerakan. Itu ya, itu cara mudahnya. Otot lurik, ini juga disebut sebagai otot rangka. Nah, berarti, ini adalah otot yang kita gerakan. Ya, kemudian, memperlihatkan pola lurik atau ada zona gelap terangnya. Nah, kemudian, yang selanjutnya, adalah otot jantung yang tentu saja ditemukan pada jantung. Nah, untuk pembahasan mengenai sistem gerak, tentu saja, akan ditekankan pada bagian otot luriknya saja. gitu ya. Nah, jadi, yang akan kita bahas nanti mengenai mekanisme bagaimana otot bekerja, itu lebih fokus kepada otot rangka atau otot lurik. Gitu ya. Nah, untuk yang otot jantung, itu akan dibahas sekilas, gitu ya. Dan mekanismenya, jika kita sudah sampai pada sistem sirkulasi mengenai jantung. Nah, otot polos, dia biasanya jarang dibahas. Gitu ya. Nah, jadi, teman-teman, ini akan lebih fokus kepada otot lurik atau rangka. Nah, kita akan mempelajari kenapa sih otot lurik disebutnya atau memiliki pola berlurik-lurik. Dan bagaimana cara kita bisa menggerakkan otot. Nah, ini akan dibahas. Nah, untuk itu, gitu ya, sebelum kita bahas ke materi yang lebih fokus, gitu ya, yang lebih mendalam, kita akan ketahui dulu informasi umum mengenai si otot. Nah, jadi fungsinya, ya jelas, teman-teman, sudah bisa kebayang ya. Terutama untuk yang dua atas, yaitu dia bergerak, dia berperan sebagai alat gerak aktif, berarti dia yang akan menggerakkan, gitu ya, menggerakkan si tulang, gitu ya, yang merupakan alat gerak yang pasif, gitu. Nah, kemudian, kita bisa lihat ya, di gambar, nah, di gambar, saya sudah bikin sketsa, gitu ya, untuk anatomi hubungan tulang dengan si otot. Nah, teman-teman lihat, jadi, sebenarnya, yang menggerakkan bagian tubuh kita, gitu ya, atau yang menggerakkan misalkan tangan, gitu ya, nah, kenapa sih dia bisa menekuk tangannya? Karena ototnya yang narik, nih, gitu ya, maka dia berperan sebagai alat gerak aktif. Nah, kalau dia nggak ada ototnya, berarti siapa yang tarik? Nggak ada kan ya? Nah, makanya disebutnya alat gerak yang pasif kalau si tulang. Oke, kita udah tahu ya. Nah, kemudian, yang kedua, dia berperan sebagai penopang postur tubuh kita. Nah, jadinya, teman-teman, fungsi dari yang penopang postur di sini, karena apa? Karena otot menahan tulang, gitu ya, menahan tulang. Sehingga, kita dapat memperlihatkan postur pada kondisi tertentu, gitu ya. dengan postur yang berbeda, dengan variasi yang berbeda-beda. Misalkan, kita, misalkan saya berdiri, gitu ya, ngajar, ya, saya nggak gini, karena otot saya menarik, gitu kan ya, menarik tubuh saya biar tegak, gitu ceritanya. Kemudian, kalau duduk, ya, teman-teman akan mempertahankan ya, posisi duduknya. Demikian berdiri, dan seterusnya. Gitu ya, makanya, fungsinya, itu untuk menopang postur. Ketika saya berdiri, nah, maka pastinya ada tarikan gravitasi, ya kan ya. Nah, jadi, tentu saja harus ditopang. Kemudian, untuk yang ketiga, itu adalah untuk produksi panas. Kenapa? Karena ingat, bahwa pada otot, gitu ya, ini otot mengalami metabolisme. Nah, untuk kata-kata metabolisme, saya sering banget ingatin teman-teman. Metabolisme adalah segala reaksi kimia yang terjadi di tubuh. Terutama, ketika otot mengalami metabolisme, yang dia keluarkan di sini adalah, atau yang dia gunakan, gitu ya, itu adalah si energi. Ya kan ya? Dia berusaha, gitu ya, untuk menggunakan energi. Nah, ketika prosesnya ini, gitu ya, nah, otot akan bisa menghasilkan panas, gitu ya. Nah, salah satu alasan kenapa kita kalau banyak bergerak, nah, tiba-tiba kayak kita panas, gitu kan. Nah, juga, misalkan, kalau teman-teman, gitu ya, mengalami demam, gitu ya, kemudian teman-teman menggigil, atau kedinginan, nah, biasanya, tubuh kita akan otomatis gini kan. Nah, karena apa? Karena tubuh kita itu berusaha membuat panas tubuh. Dengan cara apa? Dengan cara otot dibuat berkontraksi dengan cepat, gitu. Nah, itu kenapa ketika kita kedinginan, kita memperlihatkan, atau kita melakukan gerakan menggigil, gitu ya, untuk membuat panas, gitu ya. Nah, jadi, itu adalah fungsi dari sistem otot secara umum. Nah, untuk otot, di sini, dia memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu, ada contractible, extensible, elastis, excitable, dan konduktif. Nah, sifat-sifat ini yang akan membantu teman-teman untuk lebih mudah memahami bagaimana otot itu bekerja. Nah, sifat-sifat ini akan dijelaskan pada video berikutnya. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video pembahasan materi mengenai sistem gerak. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam Tintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi AdSense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense. Salam Pintar! Sampai jumpa Sobat AdSense.id Sampai jumpa Sobat AdSense.id Sampai jumpa Sobat AdSense.id Sampai jumpa Sobat AdSense.id Sampai jumpa Sobat AdSense.id